Sebagai bentuk jaring pengaman sosial, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengambil langkah untuk memberikan beras dengan berat 20 kg kepada setiap penerimanya. Namun hal tersebut justru menuai konflik, di mana pembagian beras dinilai tidak tepat sasaran. APBD Kabupaten Sarolangun digelontorkan untuk realisasi jaring pengaman sosial dengan pemberian beras yang masing-masing penerimanya mendapat bantuan 20 kg. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelontorkan bantuan jaring pengaman sosial kepada ribuan warga yang terdampak virus corona dengan tahap awal diserahkan kepada 1.111 kepala keluarga warga kecamatan Pau yang secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri. Namun pembagian bantuan JPS tersebut kini menuai konflik, di mana sejumlah kalangan masyarakat menguntarakan bahwa pembagian bantuan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang terdampak virus corona namun tidak mendapat bantuan tersebut. Dalam hal ini masyarakat bahkan meminta Bupati menurunkan tim ke kecamatan untuk memotni, touring, dan mengevaluasi pembagian bantuan JPS. Di kecamatan Mandi Angin misalnya, rapat evaluasi yang mengikut sertakan seluruh kepala desa menuai polemik bahwa pemberian bantuan beras tersebut menimbulkan ketidakadilan. Penyerahan beras yang 20 kilo dari keempatan, namun hal itu mengalami kendala sebab masyarakat sebagian menyatakan bahwa tidak ada keadilan. Maka Bupati menurunkan tim untuk menyelusuri masalah-masalah yang ada di desa. Memang bantuan itu 100 kakak, sementara yang membutuhkan ada 202 kakak, artinya Bupati saja 10 kilo dari kakak. Sementara Waldi selaku koordinator utusan Bupati Sarolangun untuk melakukan evaluasi di kecamatan Mandi Angin mengaku, masih banyak warga yang tidak menerima bantuan beras pemerintah. Biasalah kayak yang mau monitoring, berkaitan dengan bantuan, monitoring, rasa ketidakpuasan itu pasti timbul satu. Yang kedua lagi, kekurangan pasti tidak ada. Ya kan memang larumus bantuan itu kayak gitulah. Kadang-kadang yang merasa mampu, mereka dengan egonya kepingin dapat. Kadang-kadang kan yang tidak mampu, ya karena ketidakberanian, kadang-kadang mereka justru tambah. Nah maka ada mereka terdaftar di PKH, baru terdaftar. Tetapi waktu kemarin-kemarin dapat, mereka tidak dapat. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih.